Beberapa hari berlalu, Xiaoping akhirnya memahami kekuatan Xiao Jin saat ini. Itu memang telah mencapai tingkat artefak dewa setengah langkah. Itu hanya satu langkah lagi untuk bisa dibandingkan dengan artefak dewa sejati. Xiao Jin mungkin bisa berubah menjadi artefak dewa jika ada peluang, meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Meskipun belum bertransformasi, dengan kekuatan mengerikan dari artefak dewa setengah langkah dan penggunaan kekuatan pembunuh dewa, itu masih membuat kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa melahap pecahan artefak dewa sangat berhasil, memungkinkan Xiao Jin untuk maju ke level baru. Karena semuanya sudah diatur, sepertinya saya harus mencari tempat untuk berkultivasi dan terus meningkatkan kekuatan saya. Xiaoping menyentuh dagunya, kekuatannya saat ini dinilai cukup bagus. Dia bisa melindungi dirinya dari serangan Sein yang tak terkalahkan hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan artefak dewa untuk melukai musuhnya dengan parah. Meski begitu, masih sulit baginya untuk membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Lagipula, para Sein yang tak terkalahkan tidaklah mudah untuk dibunuh. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup bisa dikatakan tak tertandingi di alam semesta. Meskipun banyak orang suci yang tak terkalahkan telah gugur dalam perang sengit di era primordial, banyak dari mereka yang selamat. Apalagi mereka adalah kekuatan utama yang berdiri di garis depan. Dari sini, seseorang dapat melihat kemampuan para Sein yang tak terkalahkan dalam bertahan hidup. Karena itu, ia harus terus meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, tidak ada jaminan tidak akan terjadi kecelakaan di masa depan. Yang terpenting, ada musuh besar Ras Malaikat. Tuan Misterius itu masih membuatnya tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Sepertinya jika dia tidak menjaga kewaspadaannya, dia mungkin akan disergap oleh Ras Malaikat. Menguasai. Saat ini, suara Luna terdengar. Apa yang salah? Luna. Siaping menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Luna yang berada di neraka tidak akan menghubunginya jika tidak terjadi apa-apa. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di neraka. Ada masalah di neraka pembakaran. Sejumlah besar setan menyerang neraka pembakaran. Ada banyak setan primordial di antara mereka. Suara Luna terdengar. Suara Luna terdengar, namun suaranya masih sangat tenang. Baginya, kehilangan neraka terbakar bukanlah masalah besar. Namun, neraka yang membara adalah rumahnya. Dia tidak bisa membiarkan iblis lain mendudukinya dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Siaping mengerutkan kening. Dia ingat bahwa setelah serangan monster kosong, seharusnya tidak ada banyak iblis kuat di sekitar neraka terate hijau. Biasanya, tidak ada iblis yang akan menyerang alam neraka berukuran sedang seperti neraka pembakaran. Bagaimanapun juga, neraka terate hijau adalah dunia neraka tingkat tinggi, dan sedang dalam proses berevolusi menjadi dunia dewa iblis. Itu sangat besar, dan tidak ada cukup waktu untuk mengambil alih neraka terate hijau. Bagaimana mungkin ada iblis-iblis kuat yang menyerang neraka terbakar? Seperti ini. Kemudian, Luna menceritakan semua yang terjadi di neraka terate biru. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Luna, Siaping langsung tahu apa yang terjadi. Sejak dia meninggalkan neraka, neraka terate hijau telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kabar tentang apa yang terjadi di neraka terate hijau dengan cepat menyebar ke banyak pesawat neraka tingkat tinggi di dekatnya. Ini juga menarik minat banyak iblis jahat tingkat tinggi. Mereka mengirimkan iblis jahat yang kuat ke neraka terate hijau dalam upaya untuk merebut sebagian besar neraka terate hijau. Bahkan ada setan tingkat setengah dewa di neraka terate hijau. Meskipun mereka melarikan diri karena takut pada monster kehampaan, mereka kembali setelah mendengar bahwa neraka terate hijau baik-baik saja. Namun, tidak mungkin iblis jahat yang baru saja mengambil alih wilayah tersebut akan memberikannya kepada iblis jahat yang awalnya menduduki wilayah tersebut. Oleh karena itu, pertempuran yang sangat intens terjadi antara evil demon overlord yang baru dan lama. Bahkan iblis jahat tingkat setengah dewa saling bertarung. Pertempuran itu sangat sengit. Untungnya, neraka terate hijau sangat kuat. Bahkan jika iblis jahat tingkat setengah dewa menyerang, mereka tidak akan mampu melukai neraka terate hijau sama sekali. Setiap inci wilayah neraka terate hijau sangat kokoh. Setelah iblis jahat tingkat setengah dewa berduel, mereka berakhir seri. Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, kedua belah pihak akan terluka, dan iblis jahat lainnya akan mengambil keuntungan dari mereka. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa iblis jahat tingkat setengah dewa tidak akan ikut campur. Mereka akan menggunakan bawahannya sendiri untuk menentukan pemenang. Kemudian, mereka akan memutuskan siapa yang dapat menduduki lebih banyak wilayah di neraka terate hijau. Oleh karena itu, para iblis dari pesawat neraka tingkat menengah dan rendah yang tak terhitung jumlahnya di dekat neraka terate hijau kurang beruntung. Mereka semua ditangkap oleh organisasi dewa iblis dan dipaksa bergabung dengan organisasi mereka sendiri. Lagi pula, faksi yang memiliki lebih banyak iblis jahat akan memiliki peluang menang lebih tinggi. Pesawat neraka tingkat menengah, neraka pembakaran, secara alami menjadi sasaran. Oleh karena itu, faksi iblis jahat melancarkan serangan besar-besaran, seolah-olah mereka sedang menangkap budak. Mereka berusaha menangkap lebih banyak iblis jahat di neraka terbakar. Menarik, mereka sebenarnya berani menyerang neraka yang membara. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Sejujurnya, neraka yang membara sangatlah penting. Ini karena lorong kosong yang menghubungkan alam semesta modern dan neraka berada di atas neraka yang membara. Jika neraka yang membara diambil alih oleh iblis jahat lainnya, bukankah itu berarti jalan masuk neraka ada di tangan iblis jahat lainnya? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Tentu saja, jika dia tidak cukup kuat, dia akan memikirkan cara lain dan bertahan untuk saat ini. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu menanggungnya. Jika mereka berani datang, dia akan membunuh dan membasmi mereka. Tidak perlu berdebat dengan iblis jahat itu. Kapan mereka akan mulai menyerang neraka yang membara? Siaping bertanya. Karena kami terlambat menerima kabar, kemungkinan besar mereka akan mulai menyerang besok, kata Luna. Saya mengerti. Jika mereka ingin bertarung, maka mari kita bertarung dan simpan mereka di neraka yang membara. Siaping mengepalkan tangannya. Dia kebetulan kekurangan buah-buahan langka dan pupuk untuk pohon dunia dalam jumlah besar. Iblis jahat ini sebenarnya berani menyerangnya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Setengah hari kemudian, Siaping langsung melewati lorong kosong dan tiba di neraka terbakar. Kembali ke neraka sekali lagi, dia bisa mencium bau belerang di sekitarnya. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya sedang bergerak. Seolah-olah setiap sel gagak emas neraka bernafas, menelan sumber energi neraka. Setelah maju ke alam abadi, dia merasa pemahamannya tentang sumber energi neraka menjadi lebih dalam. Menguasai. Saat ini, Luna muncul di depan Siaping. Dia memancarkan aura gelap yang kuat yang sepertinya merusak kehampaan dan merusak wilayah ruang waktu ini. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang akhir-akhir ini. Siaping bisa merasakan kekuatan Luna saat ini. Setelah tidak melihatnya selama jangka waktu tertentu, dia sebenarnya telah maju ke alam petapa kuno. Jelas sekali, dia telah memahami hukum penciptaan. Kekuatan seperti itu telah meningkat pesat. Selama periode waktu ini, dengan bantuan perang dengan iblis jahat Demigod, Luna mungkin telah melahap kekuatan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. 2812 Tuanku. Sejumlah besar setan elit muncul di belakang Luna. Mereka semua adalah tanggungan Siaping. Dipengaruhi oleh garis keturunan Infernal Golden Crow, mereka secara paksa diubah menjadi tanggungan Dewa Iblis. Kekuatan mereka juga meningkat pesat. Masing-masing ganas. Tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan api yang mengerikan. Darah mereka seperti terbakar. Jelas sekali, kekuatan iblis-iblis ini juga meningkat pesat selama periode waktu ini. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan dan pengaruh garis keturunan telah menyebabkan temperamen iblis-iblis ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika itu adalah iblis dari sebelumnya, mereka pasti sudah mengemasi tas mereka dan bersiap untuk lari ketika mereka mendengar bahwa vaksi iblis setengah Dewa berencana menyerang neraka pembakaran. Tapi sekarang, mereka tidak hanya tidak punya niat untuk lari, tapi mereka juga sangat fanatik dan tidak kenal takut. Masing-masing dari mereka ingin bertarung sampai mati dengan nyala api mengerikan yang menyala di lubuk hati mereka. Luna, apa latar belakang musuhnya? Siaping bertanya. Dia tidak menanyakan secara detail sebelumnya, jadi dia ingin mengetahui situasi umum. Musuhnya adalah pasukan iblis-iblis setengah Dewa Felipe. Jumlah mereka lebih dari 10 juta, tetapi Felipe tidak datang kali ini. Sebaliknya, itu adalah iblis tingkat raja, yaitu iblis primordial Cameron dan iblis lainnya. Luna mengetahui informasi itu seperti punggung tangannya. Dikatakan bahwa ada total 49 iblis primordial yang menyerang neraka terbakar kali ini, dipimpin oleh iblis primordial Cameron. Alasan mengapa mereka mengirim begitu banyak dari mereka adalah untuk memastikan tidak ada yang salah. Mereka ingin menyapu banyak dari mereka. Pesawat neraka tingkat menengah dan tangkap semua iblis sebagai budak. Berbicara sampai di sini, dia berhenti dan melanjutkan. Cameron ini bukan masalah besar. Masalahnya adalah jika kita membunuh Cameron dan iblis primordial lainnya, pemimpin mereka, iblis setengah Dewa Felipe, mungkin akan datang secara pribadi. Dia hanya mengkhawatirkan iblis setengah Dewa Felipe. Setan-setan lain bukanlah ancaman. Tidak masalah. Bahkan jika iblis setengah Dewa Felipe datang secara pribadi, aku akan membunuhnya. Siaping mengepalkan tangannya, membunuh. Asteris gemuruh. Pada saat ini, seluruh neraka yang terbakar bergetar hebat seolah-olah terkena dampak yang sangat besar. Batas di luar neraka terbakar sepertinya telah terkena kekuatan yang dahsyat, menyebabkan gempa bumi besar yang berguncang bola balik. Iblis-iblis itu datang lebih dulu. Luna berkata dengan suara rendah, kilatan tajam di matanya. Ya, ayo kita temui mereka. Siaping tanpa ekspresi. Di bawah persepsi akal ilahi, segerombolan setan telah muncul di luar neraka yang membara. Jumlah mereka telah mencapai puluhan juta, dan itu seperti tentara yang menekan perbatasan. Di antara mereka, ada 49 iblis primordial, dan mereka tersebar di semua tempat, secara tidak hati-hati memancarkan aura tirani dari domen dunia. Sepertinya kekuatan tirani dari domen dunia sedang bertabrakan dengan neraka yang membara. Untungnya, Siaping telah memodifikasi neraka terbakar sebelumnya. Dia telah membentuk serangkaian formasi terbatas, membentuk penghalang spasial besar yang memiliki tingkat kekuatan pertahanan tertentu. Jika tidak, kelompok iblis jahat ini akan bergegas membunuh, membakar, dan menjarah selama tabrakan tadi. Wuz! Dalam sekejap, Siaping, Luna, dan banyak iblis neraka yang terbakar di sekitar mereka berkedip-kedip dan muncul di luar penghalang spasial neraka yang terbakar. Mereka menghadapi pasukan iblis abis dari jauh, dan aura mereka bentrok dengan sengit. Apakah kamu raja iblis dari dunia neraka tengah ini? Namaku Cameron, dan aku adalah raja iblis di bawah Felipe. Saya di sini atas perintah Lord Felipe untuk merekrut Anda guna memperjuangkan Felipe yang agung. Primordial Demon Cameron meraung dengan marah dan menatap Siaping dan yang lainnya. Sekarang, saya perintahkan Anda untuk segera membuka penghalang spasial dari pesawat neraka ini sehingga pasukan kita bisa masuk tanpa hambatan dan tanpa cedera. Jika Anda menghalangi kami sedikitpun, Anda pasti akan mati tanpa penguburan. Anda harus mempertimbangkan sendiri konsekuensinya. Ada sedikit keganasan di matanya, dan dia memerintahkan Siaping seolah-olah dia sedang memerintahkan bawahannya. Gemuruh Pada saat ini, puluhan juta iblis jahat muncul di belakangnya, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang mengubah kehampaan. Aura iblis yang menakutkan memenuhi kekosongan neraka, membentuk wilayah absolut. Mereka semua menatap neraka terbakar dengan niat membunuh dan mata merah. Mereka sepertinya ngiler karena neraka yang membara dan tidak sabar untuk memasuki neraka yang membara untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka hanya menunggu perintah dari pemimpinnya. Menimbang, jadi bagaimana jika saya tidak membuka penghalang? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Siaping memandang dengan acu-ta'acu pada kelompok iblis jahat. Dia sangat tenang, dan tidak ada riak di hatinya. Kurang ajar. Di sampingnya, iblis kuno dengan marah berteriak, sikap macam apa itu? Nada macam apa itu? Kamu berani berbicara kepada Sir Cameron dengan cara seperti itu? Kesopanan macam apa ini? Cepat berlutut, bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali, dan mohon maaf kepada Sir Cameron. Enyahlah. Ini neraka yang membara, wilayahku. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jangan membuatku marah, atau kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Siaping mencoba menghalangi mereka. Keras kepala. Iblis jahat lainnya menjadi marah. An, kamu sedang mendekati kematian. Tahukah kamu, saya memberi anda kesempatan untuk hidup seperti anjing, tetapi anda tidak menghargainya. Anda sebenarnya berani menolak. Anda sedang mendekati kematian. Lord Cameron, jangan buang-buang kata-kata dengan bocah ini. Dia menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minumannya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Bunuh semua iblis di neraka yang terbakar. Mari kita memberi contoh bagi para iblis di alam neraka. Ini adalah hasil dari upaya melawan pasukan iblis kita. Benar, orang kampung ini tidak akan menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati itu. Jika kita tidak membunuh mereka semua, mereka tidak akan tahu nama kita. Banyak iblis jahat mendidih dengan niat membunuh saat mereka menatap Siaping. Mereka merasa martabat mereka telah sangat terhina. Orang kampung yang lemah berani melawan tentara mereka. Dia bahkan berani menunjukkan rasa jijik pada mereka. Jika ini bukan penghinaan, lalu apa? Jika mereka tidak membunuh pembuat onar ini, bukankah para anggota health lane lainnya akan melawan dengan lebih ganas? Bagaimana mereka bisa menyelesaikan misi Lord Cameron? Niat membunuh mereka melonjak, dan mereka siap membunuh ayam untuk menakut-nakut imonyet. Serang, bunuh semua iblis jahat di dunia neraka ini. Tangkap pemimpinnya dan pancung kepala mereka sebagai peringatan bagi seluruh dunia. Niat membunuh muncul dari iblis primordial Cameron. Kekosongan neraka di sekelilingnya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Langit dan bumi terbalik ketika naga dan ular bangkit dari tanah. Pedang? Ayo! Siaping membuat gerakan meraih, dan pedang emas sepanjang satu meter muncul di tangan kanannya. Yang mengejutkan, Goldi telah berubah menjadi pedang emas yang melintasi kehampaan. Dengan pedang emas di tangan, aura dan kekuatan mengerikan meletus darinya, membentuk domen pedang yang menekan seluruh alam neraka. 2813 Belenggu ruang waktu Siaping memegang pedang emas di tangannya, dan kekuatan domen dunia yang kuat menyebar. Itu bukan hanya satu domen dunia, tapi sembilan domen dunia. Gemuru gelombang-gelombang Dunia demi dunia runtuh, mencakup ruang waktu ratusan ribu tahun cahaya. Dalam sekejap, ruang waktu neraka benar-benar terbelenggu, dan hampir mustahil untuk bergerak. Apa? Ekspresi iblis primordial, yang dipimpin oleh Carmelo, berubah drastis. Mereka merasakan bahwa ruang waktu tempat mereka berada telah sepenuhnya terbelenggu, dan bahkan waktu seakan berhenti. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan mereka bahkan tidak dapat menyebarkan indera ketuhanan mereka. Mereka sepenuhnya terbelenggu di area ini. Mustahil, kita adalah iblis purba. Bagaimana kita bisa dibelenggu begitu mudah? Carmelo dan iblis purba lainnya sulit percaya hal seperti itu bisa terjadi. Bahkan jika iblis purba berada dalam kondisi seperti itu, tidak perlu menyebutkan iblis lainnya. Bahkan pikiran mereka berhenti bekerja, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya iblis abadi yang bisa melepaskan diri dari belenggu, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Namun, wajar saja jika Siaping bisa melakukan hal seperti itu. Domain dunia yang dia miliki sudah jauh melampaui para orang suci primordial pada tingkat yang sama. Bahkan orang suci purba tidak dapat menandinginya, apalagi dia memiliki sembilan domain dunia. Kekuatan sembilan domain dunia yang ditumpuk bersama tidak sesederhana satu tambah satu. Ia dapat dengan mudah membelenggu ruang waktu dalam sekejap, dan orang suci purba tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Menghilang. Siaping tidak tertarik menjelaskan apapun kepada setan-setan ini. Ia mengedarkan kekuatan dunia di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam pedang emas, segera mengaktifkan kemampuan surgawi pedang dao tertinggi, arai pedang ruang waktu. Dalam sekejap, pedang emas itu segera terbelah menjadi miliaran pedang terbang emas kecil, membentuk susunan pedang yang menakutkan. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menutupi ruang waktu neraka. Detik berikutnya, arai pedang ruang waktu bergerak. Desir, desir, desir. Ratusan juta pedang emas Ki meledak, sepertinya terbang keluar dari celah ruang waktu. Mereka tidak bisa dihancurkan, dan mengandung kekuatan pedang dao yang menakutkan. Setiap pedang Ki bisa menembus ruang waktu. Ark. Segera, Carmelo dan iblis primordial lainnya bahkan tidak mampu melawan. Tubuh mereka segera ditembus, dan pedang Ki yang menakutkan langsung melenyapkan jiwa mereka. Terlebih lagi, itu bukan hanya iblis purba. Banyak iblis yang dikirim kali ini tidak bisa lepas dari murka pedang ruang waktu Ki. Semuanya dicincang menjadi ampas, bahkan tidak ada tulangnya yang tersisa. Boom gelombang-gelombang. Segera, semua iblis yang menyerbu neraka terbakar dimusnahkan. Mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan neraka, seperti segunung mayat dan lautan darah. Terlalu kuat, Tuhan yang mulia begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia menghancurkan iblis primordial yang menyerang dengan satu serangan pedang. Kekuatan bela diri macam apa ini? Seperti yang diharapkan dari Tuhan dengan garis keturunan Dewa Iblis. Kami telah mengikuti bos yang tepat. Ketika para iblis dari neraka yang membara melihat ini, mereka semua tercengang. Meski mereka tidak lari ketakutan saat menghadapi musuh, mereka sedikit banyak tidak mengerti. Biarpun mereka bertempur, pasti akan ada banyak korban jiwa. Tapi sekarang, tanpa mengeluarkan satu prajurit pun, mereka benar-benar memusnahkan kelompok iblis penyerang ini, dan itu benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka semua sangat bersemangat, merasa bahwa mereka telah mengikuti bos yang tepat. Meski mereka sudah tahu kalau iblis dengan garis keturunan Dewa Iblis pasti akan berdiri di puncak neraka. Namun mereka tidak menyangka akan memperoleh kekuatan sebesar itu secepat itu. Seperti yang diharapkan dari guru. Luna memandang Siaping dengan kagum. Namun, dia juga merasa itu wajar. Tidak ada yang mengetahui kekuatan Tuhannya lebih baik dari dia. Iblis kecil ini tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Berhentilah berpura-pura mati. Berdirilah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang melihat iblis primordial yang terbaring diam ditumpukan mayat. Karena para iblis yang menyerang belum sepenuhnya dimusnahkan. Masih ada satu primordial demon yang belum mati. Faktanya, Siaping sengaja membiarkannya hidup. Tujuannya adalah membiarkannya kembali dan memberitahunya. Lepaskan aku, selamatkan hidupku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Mendengar ini, iblis purba menggigil. Mengetahui bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ia buru-buru melompat. Ketika melihat semua temannya telah mati, ia langsung ketakutan. Seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar ketakutan. Pada saat ini, iblis primordial berlutut di kehampaan, memohon belas kasihan dan menangis dengan sedihnya. Sekarang, ia hanya menyesali tindakannya. Jika ia mengetahuinya lebih awal, ia tidak akan mengikuti Camero keluar. Bahkan sebelum mereka mulai menyapu alam tengah neraka, pasukan yang dikirim kali ini telah dimusnahkan. Sungguh hal yang menyedihkan dan tidak beruntung. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang primordial demon dengan acuh-ta'acuh. Aku punya kegunaan lain untukmu. Aku ingin kamu kembali dan memberitahu Felipe untuk tidak mengirim iblis lagi untuk menyerang neraka pembakaranku. Kalau tidak, aku akan membunuh setiap iblis yang kulihat. Bahkan Felipe pun akan dibantai. Apa? Mendengar ini, primordial demon mengangkat kepalanya dan menatap Siaping dengan tidak percaya. Apakah orang ini benar-benar gila? Dia justru berani memprovokasi demon Felipe. Siapa yang tidak tahu kalau demon Felipe adalah iblis setengah dewa? Bahkan di alam neraka tingkat tinggi, dia adalah iblis tingkat raja. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang menguasai triliunan iblis dan mengendalikan kehidupan dan kematian iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun pria ini justru berani memprovokasi Felipe. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Tak percaya bocah ini berani bicara pada Felipe dengan nada seperti itu. Apa yang kamu lihat? Cepat enyahlah. Apakah kamu ingin mati? Siaping menyipitkan matanya dan menatap primordial demon. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang samar. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Seolah-olah dia akan membunuh iblis primordial jika dia tidak pergi. Aku-aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Merasakan aura pembunuh yang pekat, iblis primordial tidak lagi bertindak arogan. Ia segera menggigil dan buru-buru lari. Namun meski begitu, ia menoleh ke belakang tiga kali dengan setiap langkah yang diambilnya. Takut Linfan berbohong dan akan membunuhnya dari jarak jauh tanpa memperhatikan. Faktanya, ada cukup banyak iblis dengan selera buruk. Di permukaan, sepertinya mereka telah membiarkan pihak lain pergi. Namun kenyataannya, ketika mereka melepaskan pihak lain, mereka akan membunuh pihak lain dengan kejam. Itu semua demi melihat ekspresi pihak lain berubah dari harapan menjadi putus asa. Namun setelah ia melarikan diri jauh, ia menyadari bahwa Xiaoping masih belum bergerak. Segera, ia mempercayai kata-kata Xiaoping dan bergegas melarikan diri dari neraka yang membara. Dalam sekejap mata, ia telah meninggalkan tempat yang sangat berbahaya ini. 2814. Suatu hari kemudian, Cameron dan para iblis primordial lainnya telah menyapu neraka tengah untuk menangkap laki-laki berbadan sehat, hanya untuk dikalahkan oleh iblis dari salah satu neraka tengah. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh neraka terate hijau, dan banyak vaksi jahat lainnya mengetahuinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Cameron adalah jenderal yang dipercaya Felipe, dan dia membawa serta pasukan elitnya. Tapi sekarang, dia terjatuh. Bisa dibilang kematian Cameron merupakan pukulan telak bagi pasukan Felipe, sehingga membuatnya dirugikan dalam perebutan kendali neraka terate hijau. Haha, Carmelo bodoh, aku sudah lama menganggap pria itu merusak pemandangan. Dia selalu berpura-pura menjadi orang baik, mengandalkan kekuatan iblis tak terkalahkan Felipe untuk melakukan segala macam perbuatan jahat, memandang rendah iblis di mana-mana. Sekarang dia telah dibunuh oleh iblis lain, dan dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Ini adalah retribusi. Salah satu iblis tertawa terbahak-bahak saat mendengar berita itu. Dia merasa seperti dia akhirnya membalas dendam. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Felipe saat mengetahui hal ini. Jenderal kepercayaannya telah meninggal. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Beberapa iblis merasa sombong. Dia pasti akan mengirim pasukan. Jika Felipe tidak membalas dendam, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Tapi dari mana asal mulan neraka yang membara? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan Cameron dan iblis primordial lainnya pun mati di sana. Beberapa iblis penasaran dengan neraka yang membara. Aku tidak yakin. Aku sudah bertanya pada para iblis yang sangat familiar dengan neraka terate hijau, tapi tak satu pun dari mereka tahu dari mana asalnya. Tampaknya muncul begitu saja. Sebenarnya, itu normal. Ada terlalu banyak neraka tengah. Mereka seperti bintang di langit. Bahkan iblis yang paling dikenal pun tidak bisa mengetahui setiap neraka tengah seperti punggung tangan mereka. Tapi bukankah neraka pembakaran ini agak terlalu menakutkan? Itu hanya neraka tengah. Biasanya, neraka seperti ini hanya bisa melahirkan iblis primordial. Tapi sekarang, bahkan melahirkan iblis primordial. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Tentang neraka yang membara. Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ambil contoh neraka teratai hijau. Semua iblis tingkat tinggi jelas telah melarikan diri dan ditakdirkan untuk dimakan oleh monster kosong dan menghilang dari neraka ini. Namun siapa sangka kelompok monster hampa yang memasuki neraka teratai hijau semuanya akan mati. Daging, darah, esensi, dan asal-usul mereka akan menyatu dengan neraka teratai hijau dan mendorong evolusi neraka teratai hijau. Kata takdir terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dikatakan bahwa neraka teratai hijau menyembunyikan rahasia besar. Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Dari kelihatannya, bukan hanya neraka teratai hijau saja yang mempunyai rahasia besar. Banyak alam neraka menengah di sekitarnya mungkin juga mempunyai rahasia besar. Sepertinya datang ke neraka teratai hijau adalah keputusan yang tepat. Jika aku bisa menemukan beberapa rahasia, aku mungkin bisa maju ke tahap Dewa Iblis. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke neraka yang membara untuk melihat dan menyelidiki rahasianya? Jangan gegabuh. Sepertinya Felipe berniat mengerahkan pasukannya. Jangan sembarangan menghadapi Felipe. Lagi pula, saat Felipe sedang marah, dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Kami hanya bisa menunggu dan melihat. Banyak setan berdiskusi satu sama lain. Mereka semua sangat penasaran dengan neraka terbakar, pesawat neraka sedang ini. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit takut akan hal itu. Mereka ingin menunggu dan melihat. Bagaimanapun juga, kekuatan yang bisa mengubur imemorial di Mencamero dan pasukan iblisnya tidak bisa diremehkan. Saat ini, di suatu tempat di neraka terate hijau. Itu adalah kastil tempat iblis tak terkalahkan Felipe berada. Pada saat ini, iblis kuno telah lari kembali dari neraka terbakar. Dia datang ke hadapan iblis tak terkalahkan Felipe dan melaporkan semua yang telah terjadi. Apakah tamu? Setelah mendengarkan laporan iblis kuno, mata Felipe dari iblis tak terkalahkan membelalak. Dia meraum dengan marah, penguasa neraka yang membara itu, Fengdu, sangat sombong. Dia membunuh semua iblis kecuali kamu. Apakah karena dia ingin kamu kembali dan memberitahuku agar aku tahu bahwa Fengdu adalah pelakunya? Orang yang melakukan ini. Dia sangat marah sampai dia akan meledak. Dia bahkan tidak marah seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah Felipe iblis yang tak terkalahkan. Dia mengendalikan pasukan yang terdiri dari ratusan juta setan. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Bahkan sedikit nafas saja sudah cukup untuk membuat neraka terate hijau masuk angin selama tiga hari. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Entah berapa banyak setan yang gemetar mendengar nama Felipe, tidak berani bergerak. Tetapi penguasa neraka yang membara ini, Fengdu, bukan saja dia tidak takut padanya, dia juga tampaknya takut bahwa dia tidak tahu bahwa anak inilah yang melakukan ini. Dia telah membunuh sebagian besar iblis, hanya menyisakan satu yang hidup. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepadanya tentang masalah ini. Betapa merajalela dan kurang ajarnya perilaku seperti ini. Dia belum pernah melihat iblis sombong seperti itu seumur hidupnya. Benar, iblis Fengdu itu sombong dan lalim. Dia sama sekali tidak mempedulikanmu. Anak itu mudah dihadapi. Jika kamu masih berani menyerang, kamu bahkan akan membunuh raja. Kepalanya akan digantung di gerbang kota selama tiga tahun. Jika saya tidak menanggung penghinaan dan melewati api untuk memberitahu Lord Felipe tentang masalah ini, saya akan bunuh diri di tembok kota. Iblis kuno menangis dengan sedihnya dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Di saat yang sama, ia juga mengungkapkan kesetiaannya. Fengdu. Iblis tak terkalahkan Felipe berkata dengan marah, Bocah kurang ajar, kamu masih ingin memenggal kepalaku. Aku akan mengirim pasukanku ke perbatasan dan membakar neraka. Aku ingin melihat bagaimana bocah ini akan memenggal kepalaku. Dia sangat marah. Dia belum pernah melihat iblis memprovokasi dia seperti ini seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya iblis Fengdu melakukannya. Dia sangat ingin mencabik-cabik pang itu. Tapi Tuan Felipe, iblis Fengdu itu sangat jahat. Anda perlu mempertimbangkannya kembali. Iblis kuno sedikit trauma. Dia tidak ingin memprovokasi iblis Fengdu yang menakutkan. Diam. Iblis tak terkalahkan Felipe meraung. Mempertimbangkan kembali. Sejak kapan aku, Grim Demon Felipe, perlu berpikir tiga kali. Siapa yang bisa membunuhku? Iblis tak terkalahkan Felipe. Lelucon yang luar biasa. Aku akan membunuhnya sekarang. Mari kita lihat kemampuan apa yang dia miliki untuk memprovokasi saya. Dia sudah memutuskan untuk memberantas neraka pembakaran yang arogan dan lalim. Jika dia tidak membalas Fengdu, bagaimana dia bisa bertahan hidup di neraka teratai hijau di masa depan? Selain itu, dia adalah iblis yang tak terkalahkan yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Dia adalah makhluk setengah langkah yang sangat hebat. Dalam keadaan normal, hanya dia yang bisa membunuh setan. Tidak ada setan lain yang bisa membunuhnya. Karena itu, dia tidak takut pada apapun. Berangkat, semua iblis, ikuti aku. Ayo musnahkan neraka yang membara. Iblis tak terkalahkan Felipe meraung dengan marah. Ya, banyak iblis abis yang meraung. 2815 Beberapa hari kemudian, tidak jauh dari neraka terbakar, armada hitam besar tiba-tiba muncul. Mereka berangkat dari neraka teratai hijau dan akhirnya sampai di dekat neraka terbakar. Armada hitam ini memiliki lebih dari 100 kapal perang. Namun, itu bukanlah kapal perang super seperti yang ada di alam semesta. Sebaliknya, mereka adalah pesawat luar angkasa neraka biasa yang dapat menahan kekuatan musim hujan neraka. Bagi para iblis neraka, pesawat luar angkasa hanyalah alat untuk melindungi mereka dari musim hujan neraka. Mereka tidak bertanggung jawab atas kemampuan tempur utama mereka. Mereka adalah kekuatan tempur terkuat. Apalagi mereka tidak memiliki teknologi ini. Tanda neraka kuno muncul di pesawat luar angkasa hitam ini. Mereka memancarkan aura yang dalam, dan mereka tampak seperti binatang neraka yang menakutkan. Setiap pesawat luar angkasa memiliki panjang ribuan kilometer. Mereka sangat gelap, seolah-olah telah melahap semua cahaya di sekitar mereka. Mereka diam-diam bersembunyi di kehampaan neraka dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Biasanya, ketika pesawat luar angkasa ini mendekat, iblis bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah tiba. Namun, pesawat luar angkasa ini memancarkan aura iblis yang kuat. Mereka sepertinya tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Mereka mengguncang kehampaan neraka dan ganas serta mematikan. Setan manapun yang melihat armada ini akan gemetar ketakutan dan merasa bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Armada ini dipimpin oleh Invincible Felipe. Kali ini, dia memimpin sebagian besar iblis elit di bawah komandonya. Seolah-olah dia tampil dengan kekuatan penuh. Jelas, dia secara pribadi akan membunuh ayam-ayam itu untuk menakut-nakuti monyet. Saat ini, sepertinya ada tengkorak hitam besar di depan pesawat luar angkasa hitam terbesar. Ukurannya lebih dari 10 kali lipat dari pesawat luar angkasa lainnya. Iblis tak terkalahkan Felipe dan banyak iblis primordial berada di pesawat luar angkasa hitam ini. Kita sudah sampai, Lord Felipe. Neraka yang membara tidak jauh di depan. Pada saat ini, iblis primordial melangkah maju dan berkata kepada iblis tak terkalahkan Felipe. Itulah neraka yang membara. Apakah ini benar-benar hanya pesawat neraka tingkat menengah? Iblis tak terkalahkan Felipe menyipitkan matanya dan menunjukkan kilatan dingin saat dia melihat neraka terbakar di kejauhan. Saat ini, neraka yang membara sangat mencolok mata di tengah kehampaan neraka yang gelap. Itu sangat besar, dan memancarkan cahaya yang menyengat. Api yang tak terbatas menyala dengan ganas. Dari jauh tampak seperti terik matahari. Itu memancarkan panas yang tak terbatas seolah-olah itu adalah satu-satunya keberadaan di neraka terdekat. Bisa dibayangkan betapa mencoloknya neraka yang membara saat ini. Alam neraka tingkat menengah lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan neraka pembakaran. Karena itu, neraka terbakar telah menjadi target pertama Kameron dan para iblis tinggi lainnya. Neraka Inferno yang sangat besar. Isinya dengan energi esensi neraka, dan penuh dengan kekuatan hidup. Berapa banyak esensi neraka yang telah ditelan oleh neraka Inferno ini? Banyak iblis yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat neraka yang membara. Mereka adalah iblis berpengalaman dan berpengetahuan luas yang telah melihat banyak sekali alam neraka tingkat menengah, dan bahkan beberapa alam neraka tingkat lanjut. Namun dalam hal tingkat menengah neraka, tidak ada yang bisa menandingi neraka pembakaran. Faktanya, beberapa alam neraka tingkat tinggi mungkin tidak mengalami fenomena seperti itu. Seolah-olah neraka-neraka akan naik ke tingkat alam neraka yang lebih tinggi cepat atau lambat. Siapa yang mengira bahwa pesawat neraka tingkat menengah yang begitu kuat dan misterius akan muncul di tempat terpencil seperti itu? Beberapa setan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Barang bagus. Ini benar-benar barang bagus. Berapa banyak material dan harta karun neraka yang berharga yang dapat dipelihara di tempat dengan energi esensi neraka yang begitu kaya. Selama kita bisa menjarahnya, kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Bukan itu saja, setiap iblis yang lahir di alam neraka seperti ini memiliki garis keturunan iblis yang kaya. Potensi mereka tidak terbatas. Jika kita menjualnya, kota itu pasti bernilai. Tentu saja kita akan menjadikan mereka sebagai budak dan melatih mereka. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi iblis elit dan bertarung untuk kita. Para iblis tinggi berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka bersinar karena keserakahan, seolah-olah mereka hanya menginginkan apapun selain memasuki neraka yang membara dan menjarah semua harta dan iblis di dalamnya. Dasar sekelompok idiot, apa yang menangkap iblis dan menjarah harta karun? Ini semua adalah pemikiran untuk mengeringkan kolam ikan. Ini terlalu sia-sia. Seorang Haifin mau tidak mau berteriak kegirangan, tahukah kamu pesawat neraka apa ini? Itu hampir naik ke alam neraka yang lebih tinggi. Jika kita bisa mengendalikan esensi neraka yang membara dan menyempurnakannya, kita akan menjadi penguasanya. Lalu ketika neraka yang membara naik ke alam neraka yang lebih tinggi, kita akan menjadi penguasanya. Dia mengepalkan tangannya. Apa? Kata-katanya menggemparkan. Para iblis tinggi hanya bisa gemetar. Penguasa alam neraka yang lebih tinggi adalah gelar yang mengejutkan. Bahkan di neraka saat ini, tidak banyak iblis yang bisa menjadi penguasa alam neraka yang lebih tinggi. Lagi pula, terlalu sulit untuk mendapatkan pengakuan atas esensi neraka tingkat tinggi. Faktanya, hal itu hampir mustahil. Tapi pesawat neraka tengah berbeda. Bahkan iblis tinggi pun bisa dengan mudah menyempurnakan asal-usul pesawat neraka tengah. Jika alam neraka tengah naik ke alam neraka yang lebih tinggi, maka penguasa alam neraka tengah akan naik bersamanya. Pada saat itu, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang tiada habisnya. Jika iblis tinggi menyempurnakannya, maka mereka bisa naik ke alam suci tak terkalahkan. Jika iblis tak terkalahkan menyempurnakannya, maka mereka bisa langsung tumbuh hingga pemenuhan alam tak terkalahkan dan mencapai alam dewa iblis setengah langkah. Mereka akan menjadi ahli neraka terkuat saat ini. Faktanya, banyak iblis memahami hal ini dan tahu bagaimana melakukannya. Masalahnya adalah terlalu sulit bagi pesawat neraka tengah untuk naik ke pesawat neraka yang lebih tinggi. Hal ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Jumlah pesawat neraka tengah sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit. Mereka yang bisa naik ke alam neraka yang lebih tinggi dapat dihitung dengan jari sejak zaman kuno. Oleh karena itu, menemukan pesawat neraka tengah yang berpeluang naik ke alam neraka yang lebih tinggi tidak ada bedanya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Rasanya seperti mendapatkan jackpot. Iya Tuhan, itu benar. Kita hampir menyanyiakan pemberian Tuhan. Jika kita mengintegrasikan esensi neraka yang membara ke dalam jiwa kita dan menunggu sampai esensi itu naik, kita akan mendapat masalah. Taklukkan, taklukkan. Kita harus menaklukkan neraka yang membara dan merebut esensinya. Para iblis meraung, semuanya sangat bersemangat. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ini adalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika mereka melihat neraka yang membara, seolah-olah mereka melihat harta karun yang sangat besar. 2816 Pada saat ini, beberapa iblis yang mengikuti armada iblis Felipe di neraka-neraka juga melihat ini. Sebelumnya, neraka infernal hanyalah sebuah pesawat neraka tingkat menengah tanpa nama. Tapi sekarang setelah hal itu terungkap kepada iblis, mereka terkejut. Sialan, ini adalah neraka tingkat menengah yang dapat dipromosikan menjadi alam neraka tingkat tinggi. Salah satu iblis itu menjerit. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Felipe berhasil. Jika dia menyempurnakan asal-usul neraka infernal dan mempromosikan neraka infernal ke alam neraka tingkat tinggi, kita akan berada dalam masalah besar. Siapa yang bisa menjadi tandingan Felipe? Salah satu iblis berteriak. Bisa dibayangkan jika demon Felipe yang tak terkalahkan menguasai neraka infernal dan menjadi penguasa pesawat neraka tingkat tinggi, dia akan mampu menyapu iblis-iblis tak terkalahkan di neraka teratai hijau. Kekuatan iblis Felipe yang tak terkalahkan juga akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang jelas bukan hal yang baik bagi kekuatan iblis lainnya. Hentikan. Kita harus menghentikan demon Felipe. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan neraka-neraka. Masalahnya adalah, bagaimana kita menghentikannya. Dia adalah iblis yang tak terkalahkan. Jika kita keluar, kita akan langsung ditampar sampai mati. Kembalilah dan laporkan ini. Biarkan iblis yang tak terkalahkan datang dan hentikan dia. Banyak pengintai iblis berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka pun merasakan keseriusan masalah ini. Semula mereka hanya di sini sebagai pengamat, namun siapa sangka mereka justru menemukan rahasia seperti itu. Untungnya, mereka datang untuk menyelidikinya. Jika tidak, jika iblis Felipe terbang sangat tinggi, iblis lain harus menghormatinya di masa depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setan pengintai tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke neraka teratai hijau untuk melapor. Sebenarnya ada pesawat neraka tingkat menengah di sini yang bisa dipromosikan menjadi pesawat neraka tingkat tinggi. Ini sulit dipercaya. Mata iblis Felipe bersinar dingin. Asal usul neraka-neraka sungguh luar biasa tebalnya. Seolah-olah diberkati oleh asal mula neraka. Mungkinkah Fengdu, yang membunuh Cameron dan iblis lainnya, rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawanku, iblis Felipe, demi kesempatan abadi ini? Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan bocah ini, aku, Felipe, datang ke tempat ini untuk menyapu semuanya dan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Semua harta dan manfaat adalah milikku, dan iblis manapun yang menghalangi jalanku harus mati. Ia mengepalkan tinjunya, tubuhnya memancarkan niat membunuh tanpa batas yang mengguncang langit. Tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin meningkatkan basis budidayanya. Ia bertekad untuk mendapatkan esensi neraka yang membara. Wuss! Pesawat luar angkasa dengan cepat mendekati neraka yang membara. Mereka mempercepat, mencoba menerobos pertahanan neraka yang membara dan membunuh semua iblis di dalamnya. Boom! Gelombang-gelombang! Tetapi pada saat ini, sebuah cakar emas terulur dari kedalaman neraka yang membara. Energi lahar emas mengembun menjadi zat nyata, tak henti-hentinya terbakar dengan nyala api yang menghanguskan. Ini adalah cakar gagak emas infernal. Xia Ping, yang sedang duduk di tengah neraka terbakar, menyerang saat ini. Dia mencakar keluar dari dalam neraka terbakar, menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Cakar gagak emas infernal diukir dengan tanda neraka yang pekat. Energi gagak emas yang sangat besar terkondensasi menjadi zat nyata, memancarkan aura destruktif. Itu seperti cakar menakutkan yang terbentang dari kedalaman sungai Styx. Terutama setelah Xia Ping maju ke alam kuno, mistik garis keturunan cakar gagak emas infernal ini menjadi semakin menakutkan. Ketika cakar itu jatuh, ia tampak membentuk wilayah dunia, menyelimuti neraka di sekitarnya dan membekukan ruang dan waktu. Kamu berani menghancurkan armadaku. Kamu mendekati kematian. Merasakan cakar yang menghancurkan bumi ini, Demon Felipe yang tak terkalahkan meraung dengan marah. Dia terbang keluar dari kapal perang dan meninju dari udara. Mistik garis keturunan, tinju dewa kehancuran setan besar. Tinju ini mengandung aura kuno dan buas. Itu menggemparkan dunia dan sepertinya mengandung epik neraka. Seolah-olah dewa iblis telah keluar dari kedalaman epik, menunjukkan kekuatan hukum kehidupan dan kematian yang tiada taraf. Ledakan. Cakar gagak emas infernal dan tinju dewa iblis besar penghancur bertabrakan, dan segera meletus dengan suara yang mengguncang bumi. Tabrakan intens kedua energi tersebut menghasilkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Kedua energi tersebut juga menghasilkan gelombang kejut mengerikan yang menyebar ke segala arah. Kapal perang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan angin kencang dan terlempar sejauh puluhan juta kilometer. Retakan yang mengerikan juga muncul di kapal perang. Suara retakan terdengar seolah-olah akan hancur oleh gelombang kejut. Bahkan beberapa iblis di kapal perang mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan jatuh pingsan di tanah. Kekuatan cakar ini sangat menakutkan. Ini. Banyak setan yang terkejut. Sebelum datang ke sini, mereka sudah mengetahui bahwa iblis di neraka terbakar telah membunuh iblis kuno kameron dan iblis lainnya. Namun mereka tidak menyangka iblis ini begitu menakutkan, hingga mampu melawan iblis Felipe sejauh ini. Semuanya kaget. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Xiaoping melintas dan segera muncul di kehampaan neraka yang terbakar. Dia berdiri di kehampaan dan memandang demon Felipe di kejauhan. Iblis Fengdu. Mata demon Felipe menyipit saat dia menatap Xiaoping dengan ekspresi tidak percaya. Anak ini paling banyak adalah arcaik demon tahap awal. Tapi kekuatan yang keluar dari cakar itu sebenarnya sebanding dengan tinju dewa iblis besar kehancuran miliknya. Betapa sulit dipercayanya ini, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dalam keadaan normal, mustahil bagi iblis kuno untuk menandingi iblis tak terkalahkan. Mereka akan dibunuh dalam satu pertukaran. Mustahil bagi mereka untuk bertarung hingga hasil imbang. Iblis Felipe, kamu masih berani menyerbu neraka terbakarku. Kamu punya nyali. Apakah kamu ingin mati? Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang sekelompok setan dengan acuh-ta'acuh tanpa sedikitpun rasa takut. Arogan. Mendengar ini, Demon Felipe tertawa terbahak-bahak. Iblis kuno belaka berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku, Demon Felipe. Siapa yang ingin mati? Dia sangat marah sampai dia tertawa. Dia adalah iblis tak terkalahkan, iblis sejati yang mendominasi neraka terbakar. Dan anak ini paling banyak adalah iblis kuno. Tapi anak ini justru berani menyombongkan diri tanpa malu-malu, mengatakan bahwa dia punya nyali dan bahkan bertanya apakah dia ingin mati. Ini seperti seekor semut yang menantang seekor gajah, menanyakan apakah gajah tersebut mendekati kematian karena berani menginjaknya. Selama bertahun-tahun, Demon Felipe mendominasi neraka terbakar, membantai tanpa henti. Tapi dia belum pernah mendengar lelucon seperti itu. 2817. Pergi ke neraka. Iblis tak terkalahkan Felipe meraung dengan marah. Dia tidak peduli apakah anak ini sombong atau percaya diri. Bagaimanapun, semua iblis yang menghalangi jalannya harus mati dan berubah menjadi debu. Sihir garis keturunan, neraka pasir liar. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuh Invincible Demon Felipe sebagai pusatnya, dunia menakutkan mencakup radius ribuan tahun cahaya, seolah-olah tiba-tiba berubah menjadi neraka pasir liar. Ini adalah dunia gurun menakutkan yang terbuat dari kerikil. Itu dipenuhi dengan kekeringan, kematian, dan panas terik. Kehidupan apapun yang masuk ke dalamnya akan tersedot darahnya hingga kering dan berubah menjadi mayat kering. Di bawah naungan neraka pasir liar ini, tidak ada iblis yang bisa melarikan diri. Setiap butir kerikil hitam akan tertiup angin, mengandung kekuatan kematian yang mengerikan. Jika mengenai musuh, kekuatan kematian akan langsung menyerang tubuh mereka dan merusak seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka mati tanpa mayat utuh. Terlebih lagi, sangat sulit untuk menerobos neraka pasir liar ini. Semua kekuatan serangan yang membombardir dunia ini akan dilahap dan diubah menjadi kekuatan maut. Dengan kata lain, semakin banyak seseorang menyerang dunia ini, semakin kuat pula neraka pasir liar ini. Lord Felipe sudah berusaha sekuat tenaga sejak awal. Sepertinya iblis Guidu ini sudah mati. Sayang sekali, aku ingin melihat kekuatan anak ini, tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan. Setelah Lord Felipe menggunakan kekuatan penuhnya, permainan akan berakhir. Anak ini pasti akan mati. Banyak setan di kejauhan sedang berdiskusi. Mereka semua memandang Siaping dengan kasihan. Mereka semua mengira Siaping, iblis primordial, pasti sudah mati dan tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Karena mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka melihat Invincible Demon Felipe menggunakan jurus ini. Bahkan iblis rilem Invincible harus menghabiskan banyak upaya untuk menolak langkah ini. Belum lagi iblis primordial belaka. Kemungkinan besar Guidu akan mati dalam satu gerakan. Hem. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia segera merasa seolah-olah telah memasuki neraka pasir. Dia dikelilingi oleh gurun hitam tak berujung. Angin menderu-deru dan memancarkan aura hening yang mematikan. Musim hujan kematian bertiup ke segala arah. Kerikil hitam menyerang. Setiap butir kerikil adalah peluru mengerikan yang mengandung kekuatan kematian. Ia bisa dengan mudah menembus pertahanan seorang saint. Jika seorang suci biasa tetap tinggal di tempat ini, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap dan menjadi mayat kering. Gempa Bumi. Dalam sekejap mata, Siaping meraih pedang emas yang diubah dari lendir emas dan mengaktifkan kemampuan ilahi kelimanya, Gempa Bumi. Seni sakral ini berasal dari sumber energi batu ibu pertiwi. Jika seni sakral Gempa Bumi ini digunakan, maka dapat menyebabkan bumi berguncang, ruang hampa bergetar, dan badai spasial. Pada saat Xiao Jin naik level menjadi artefak ilahi setengah langkah, keterampilan sihir ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayunan biasa darinya dapat menghancurkan ruang angkasa dan menenggelamkan benua. Dong. Siaping memegang pedang emas di tangannya dan melambaikannya dengan lembut, mengaktifkan kemampuan ilahi Gempa Bumi sepenuhnya. Dalam sekejap, seluruh neraka pasir bergetar dan bergemuruh. Saat itu, neraka pasir terus bergetar. Setiap butir pasir hitam melonjak seiring dengan getarannya. Seolah-olah seluruh dunia tidak mampu menahan frekuensi guncangan yang begitu mengerikan. Kaca, kaca, seluruh neraka pasir sepertinya hancur. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, gelombang suara yang mengerikan dihasilkan, meledak ke segala arah. Frekuensi getarannya muncul miliaran kali, menghancurkan segalanya. Sepanjang perjalanan, semua kerikil hitam diguncang hingga menjadi bubuk. Bahkan angin kencang pun mudah terkoyak, tidak mampu menahan pemboman seperti itu. Mustahil. Kamu hanyalah iblis kuno, namun kamu mampu menghancurkan neraka pasirku. Lelucon yang luar biasa. Saat melihat ini, iblis tak terkalahkan Felipe menjadi gila. Dia adalah iblis pasir yang berhasil memadatkan neraka pasir. Ketika dia menunjukkan kekuatan domainnya, dia tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Jika iblis dengan level yang sama dapat menahan gerakannya ini, dia masih dapat memahaminya. Namun, anak di hadapannya ini hanyalah iblis kuno, namun dia mampu menghancurkan neraka pasir yang telah dia kental dengan satu ayunan pedangnya. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Apakah kamu bercanda? Bagaimana dia bisa menghancurkan neraka pasir Lord Felipe dengan begitu mudah? Apa yang terjadi? Ini adalah domain hidup dan mati dari iblis alam tak terkalahkan. Ini setara dengan alam neraka. Ketika terselubung, pada dasarnya itu hancur. Setan manapun di bawah alam tak terkalahkan pasti akan mati. Tidak mungkin. Mungkinkah iblis Guidu ini berpura-pura menjadi lemah? Dia sebenarnya adalah iblis dari alam tak terkalahkan yang hanya berpura-pura menjadi iblis kuno. Tujuannya adalah untuk membuat Lord Felipe menurunkan kewaspadaannya. Tidak mungkin. Meski begitu, Lord Felipe tidak menurunkan kewaspadaannya dan masih menggunakan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, dimen Guidu ini masih menghancurkan neraka pasir. Itu pasti hanya ilusi. Bagaimana mungkin iblis kuno bisa bertarung melawan Lord Felipe sedemikian rupa? Semua iblis membelalak tak percaya. Awalnya mereka mengira anak ini pasti sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menghancurkan kekuatan domain Invincible Demon Felipe hanya dalam satu gerakan. Mereka belum pernah melihat iblis kuno yang bisa melakukan ini. Tidak ada yang bisa membayangkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di lubuk hati mereka yang terdalam saat ini. Guntur Perkasa Tapi Siaping tidak peduli dengan perasaan Felipe iblis tak terkalahkan. Kekuatan sembilan lautan besar kesadaran meledak pada saat yang bersamaan. Itu sama bergejolaknya dengan kekuatan sembilan dunia besar. Dia memegang pedang panjang emas di tangannya dan menebasnya lagi. Kekuatan magis kedelapan dari Golden Slimae, Guntur Perkasa Itu bisa memanggil lautan Guntur dan membentuk domain Guntur Absolut. Itu seperti bencana petir, dan bisa membunuh musuh. Ini sangat merusak. Kekuatan ini berasal dari batu dewa petir. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, miliaran petir ungu dipanggil. Masing-masing seukuran ember dan berisi aura bencana petir yang mengerikan. Ini bukanlah petir biasa. Itu adalah Guntur Kesengsaraan Surga Kesembilan. Itu memiliki efek pengekangan alami pada setan dan makhluk lain dengan atribut negatif. Kekuatannya sangat menakutkan. Turun dan hancurkan iblis ini. Siaping melambaikan pedang panjang emas di tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, miliaran Guntur Kesengsaraan Surga Kesembilan turun pada saat yang sama, meliputi area tersebut. Dengan suara berderak, seolah membentuk lautan Guntur yang tak ada habisnya. Guntur Kesengsaraan Surga Kesembilan ini sepertinya telah berubah menjadi naga petir. Seolah-olah mereka memiliki kesadarannya sendiri, mereka berenang di lautan Guntur dan menyerang iblis ke segala arah. Seolah-olah energi atribut yang secara otomatis mencari energi atribut yin. Ada daya tarik alam. 2818. Namun, daya tarik atribut yin dan yang berakibat fatal bagi iblis. Sialan, menghindar, menghindar, kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Sialan, mundur, kita harus segera mundur, kita tidak boleh terlibat dalam pertempuran mereka. Kalau tidak, kita mati. Percepat, mulai pesawat luar angkasa dan pergi. Apakah kamu mencoba membuat kami terbunuh? Banyak iblis yang panik dan mengutuk. Mereka merasakan krisis yang fatal. Meskipun serangan ini terutama ditujukan pada Demon Felipe yang tak terkalahkan, itu masih belum cukup untuk menghentikan mereka. Meskipun serangan ini terutama ditujukan pada Invincible Demon Felipe, dampaknya dapat membunuh banyak iblis lemah di dekatnya. Kapal perang tersebut mundur dengan cepat seolah-olah mereka berharap kapal perang mereka memiliki lebih banyak kaki. Mereka sangat ingin meninggalkan jangkauan pertempuran Siaping dan Invincible Demon Felipe. Namun, semuanya sudah terlambat. Dong, dong, dong. Sejumlah besar petir kesengsaraan surga ke-9 turun dan membombardir kapal perang seperti rudal. Setan-setan di lautan petir ini mengeluarkan jeritan nyaring. Mereka disambar petir kesengsaraan surga ke-9 dan langsung terbunuh, berubah menjadi abu. Tiba-tiba, kapal perang hitam itu hancur dan terbelah dari tengah. Sejumlah besar setan di kapal perang tidak dapat menahan pemboman seperti itu dan langsung berubah menjadi abu. Terlebih lagi, hanya satu gelombang kejut yang menyebabkan sepertiga kapal perang hilang, dan banyak sekali iblis yang mati. Mereka seperti umpan meriam, semuanya menghilang. Iblis tak terkalahkan Felipe, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, menghadapi sebagian besar petir kesengsaraan surga ke-9. Seolah-olah lautan petir yang tak berujung mengalir turun, menenggelamkannya sepenuhnya. Armor Pasir Iblis tak terkalahkan Felipe meraung. Kerikil neraka hitam tak berujung berkumpul dan membentuk total 129.600 lapisan armor pasir. Terlebih lagi, armor of sand menutupi tubuhnya dengan erat. Itu kedap udara dan tidak ada titik buta. Dong, dong, dong. Pada saat itu, satu triliun sambaran petir kesengsaraan turun, membombardir tubuh iblis tak terkalahkan Felipe. Setiap sambaran petir kesusahan dengan mudah menghancurkan armor pasirnya. Pada akhirnya, bahkan 129.600 lapisan pelindung pasir semuanya dihancurkan oleh petir kesengsaraan sembilan surga, yang langsung mencapai tubuhnya. Dengan suara Hong, iblis tak terkalahkan Felipe berteriak dengan sedih. Seluruh tubuhnya hangus hitam karena listrik, dan asap tebal mengepul. Kekuatan guntur yang mengerikan menyerang tubuhnya, menghancurkan setiap sel di tubuhnya. Bahkan jiwanya pun terluka. Iblis Fengdu, kamu mendekati kematian. Iblis tak terkalahkan Felipe menjadi marah. Meski pukulan tadi tidak melukainya sepenuhnya, itu membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Itu adalah rasa sakit yang sudah lama tidak dia alami. Terlebih lagi, dia telah dilukai oleh iblis primordial belaka. Ini sungguh memalukan baginya. Kecelakaan gelombang-gelombang. Hanya dalam waktu singkat, luka di tubuh iblis tak terkalahkan Felipe telah sembuh total. Seolah-olah dia telah melahap sejumlah besar energi kehidupan dan menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Bukan saja ia tidak menderita luka apapun, tapi ia juga menjadi semakin ganas, seperti binatang buas yang sangat marah. Pasir api penyucian, jatuhlah ke mata air kuning untukku. Iblis yang tak terkalahkan, Felipe, sangat kejam. Triliunan kerikil merah mengembun dari tubuhnya, dan dari kerikil merah ini, kekuatan kematian, panas, nyala api, pembakaran, kehancuran, dan sebagainya yang mengerikan meresap. Pasalnya, kerikil merah tersebut bukanlah kerikil biasa. Itu adalah kerikil mengerikan yang ditemukan di reruntuhan dewa iblis di neraka. Legenda mengatakan bahwa mereka diambil dari neraka penyucian. Setiap butir kerikil mengandung kekuatan api penyucian. Begitu seseorang terkena, seluruh tubuh akan terkikis oleh kekuatan api penyucian, merampas semua vitalitas dalam tubuh. Di saat yang sama, darah di dalam tubuh akan terbakar dan berubah menjadi abu. Dan ini adalah kartu truf iblis Felipe yang tak terkalahkan. Dengan pasir penyucian di tangannya, itu setara dengan memiliki senjata super. Setan-setan lain yang tak terkalahkan agak takut padanya. Pada saat ini, dia mengeluarkannya untuk membunuh iblis Fengdu terkutuk ini dan menghancurkan prestis seanak ini. Wuss! Dalam sekejap, pasir penyucian yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuh iblis tak terkalahkan Felipe. Tampaknya membentuk badai neraka musim hujan yang mengerikan, seperti tornado. Badai musim hujan menyapu Siaping dengan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah embusan angin sekecil apapun dari musim hujan neraka ini sudah cukup untuk mengubah ribuan dunia menjadi debu, tanpa meninggalkan satu pun mayat. Luar biasa, tapi jika kamu ingin membunuhku, ini saja masih jauh dari cukup. Murid Siaping menyusut. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan dari iblis Felipe yang tak terkalahkan. Kerikil merah mengandung kekuatan api penyucian yang mengerikan. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun mungkin tidak mampu melawannya. Jika tubuhnya terkena, dia pasti akan terluka parah. Namun, dia tidak memiliki rasa takut di hatinya. Kemampuan ilahi kesembilan dari Golden Slimet, tubuh kristal surgawi. Dengan pedang ini, seseorang dapat berubah menjadi tubuh kristal surgawi. Itu tidak bisa dihancurkan, dan serangan fisik apapun bisa kebal untuk sementara waktu. Interval waktunya adalah satu jam. Kemampuan ini berasal dari batu aneh alam semesta, batu kristal surgawi. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Siaping memegang pedang emas di tangannya. Dari kedalaman pedang emas, sejumlah besar kekuatan kristal surgawi menyembur keluar. Dalam sekejap, kristal besar terbentuk di luar tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Kristal ini berbentuk heksagonal dan transparan. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti berlian. Kekerasannya tampaknya lebih kuat dari penghalang dunia. Dong dong dong. Pada saat ini, badai neraka yang dibentuk oleh pasir penyucian Felipe yang tak terkalahkan menyerang, membombardir tubuh kristal surgawi Siaping. Dalam sekejap, badan kristal surgawi tampaknya telah menderita miliaran serangan. Pasir penyucian yang tak ada habisnya membombardir badan kristal surgawi, menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Tubuh kristal surgawi yang seperti berlian tampaknya tidak mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, dan sejumlah besar retakan mengerikan muncul di sana. Seolah-olah badan kristal surgawi akan hancur berkeping-keping oleh badai neraka ini kapan saja. Namun, meski terlihat di ambang kehancuran, badan kristal surgawi masih berdiri tegak. Sampai badai neraka berakhir, ia belum hancur total. Sialan, itu benar-benar bisa memblokir pasir penyucianku. Bagaimana ini mungkin? Harta macam apa ini? Iblis yang tak terkalahkan, Felipe, benar-benar gila. Pasir penyucian adalah kartu truf utamanya. Setiap kali dia menyerang, akan ada darah yang menyebabkan musuh menderita kerusakan yang tak tertandingi. Sekarang, bocah ini sebenarnya menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memblokir kartu truf fatal miliknya. Betapa tidak terbayangkan dan keterlaluannya hal ini. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayai fakta yang tidak masuk akal seperti itu. 2819. Formasi Pedang Ruang Waktu Setelah memblokir serangan terkuat Invincible Demon Felipe, Siaping langsung menyerang. Dia memegang pedang panjang emas di tangannya dan menebas Felipe Iblis tak terkalahkan. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, formasi pedang yang mencakup ribuan tahun cahaya terbentuk. Tampaknya begitu formasi pedang muncul, ia segera memenjarakan ruang waktu neraka ke segala arah. Semua Iblis dalam jangkauan formasi pedang merasakan kekuatan pengurungan yang kuat. Tampaknya saat ini, selain bisa berpikir, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan waktu terhenti saat ini. Oh tidak. Ekspresi Felipe dari Iblis tak terkalahkan berubah drastis. Dia merasakan krisis fatal mendekat. Meskipun dia adalah Iblis tak terkalahkan, dia sepertinya dipenjara sementara oleh formasi pedang ruang waktu. Dalam pertarungan antara ahli yang tiada tarannya, hukuman penjara satu detik pun bisa berakibat fatal. Pertarungan yang menentukan seperti itu tidak bisa mentolerir sedikitpun kecerobohan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, ratusan juta aura pedang emas terbang keluar dari kehampaan. Mereka mengandung ketajaman yang tidak bisa dihancurkan yang sepertinya mampu menembus semua materi di dunia. Ketajaman ini berasal dari hukum getaran. Itu memotong segalanya dengan frekuensi yang sangat tinggi. Bahkan seribu dunia yang luas akan dengan mudah terbelah menjadi dua. Jika ia terkena aura pedang seperti itu, bahkan jika itu adalah Iblis yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian, kemungkinan besar ia akan terpotong-potong dan akan terluka parah di tempat. Bintang api penyucian yang meledak. Dalam sekejap, Iblis tak terkalahkan Felipe meraung. Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya, mengoperasikan kekuatan sihir besar di tubuhnya dan mengumpulkan pasir penyucian yang tak ada habisnya. Bangun gelombang-gelombang. Hanya dalam waktu singkat, ratusan juta bola pasir penyucian terkondensasi. Masing-masing tampak seukuran planet biasa. Mereka mengandung kekuatan api penyucian yang mengerikan, seperti kematian, kehancuran, panas, dan sebagainya. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat tidak stabil dan sepertinya dipenuhi dengan panas yang mengerikan. Gemuruh gelombang-gelombang. Detik berikutnya, di bawah kendali Invincible Demon Felipe, ratusan juta bola yang terbentuk dari Purgatory Sense segera meledak. Itu seperti ratusan juta supernova yang meledak, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Kaca, kaca, kaca. Ruang waktu yang terkurung di segala arah tidak dapat menahan kekuatan ledakan yang begitu mengejutkan. Domain SWATWAY di sekitarnya terkoyak oleh kekuatan ini. Kekosongan neraka di sekitarnya seperti kaca, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Celah ruang waktu yang padat muncul, seperti jaring laba-laba yang padat. Huhuhu gelombang-gelombang. Iblis tak terkalahkan Felipe terengah-engah. Sejumlah besar luka muncul di tubuhnya, dan darah mengalir darinya. Jelas, dia telah membayar mahal karena menghancurkan arah pedang ruang waktu siaping. Itu telah menghabiskan hampir setengah dari energi asalnya. Bahkan Iblis Rilem tak terkalahkan tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat setelah pukulan yang luar biasa. Saya akhirnya menemukan kekurangannya. Suara mendesing. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengaktifkan mata neraka gagak emas dan mengunci setiap gerakan Felipe. Dia menggunakan segala macam kekuatan magis untuk menciptakan kelemahan pada Iblis Felipe yang tak terkalahkan. Jelas, dia akhirnya berhasil saat ini. Dia menggunakan arah pedang ruang waktu dan memaksa Iblis tak terkalahkan Felipe ke dalam situasi putus asa. Akhirnya terungkap kesalahan fatal. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh siaping berkelebat. Dia berteleportasi dan muncul di depan Iblis tak terkalahkan Felipe dalam sekejap. Dia sangat cepat sehingga tidak ada Iblis yang bisa bereaksi. Iblis Fengdu. Rambut Iblis Felipe yang tak terkalahkan berdiri tegak. Dia merasakan bahwa siaping telah datang ke sisinya. Krisis fatal menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh sel di tubuhnya bergetar. Namun sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Pukulan yang menghancurkan aray pedang ruang waktu tadi telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Tidak mungkin dia bisa pulih secepat itu. Pada saat ini, dia berada pada saat dia baru saja menggunakan kekuatan lamanya dan belum pulih. Meskipun itu hanya kesalahan sesaat, siaping masih menemukannya dan menggunakan pukulan fatal. Dong. Siaping tidak ragu-ragu. Dia menikam dengan pedang emas di tangannya. Itu seperti meteor, tapi juga tampak seperti sekejap mata. Itu langsung menembus dada Iblis Felipe yang tak terkalahkan. Pedang itu sangat cepat. Tampaknya itu telah membentuk lintasan hukum dan mengandung ritme dao agung. Itu seperti pedang yang sangat kuat yang datang dari dasar neraka. Pedang itu menembus tubuh Felipe bahkan sebelum pihak lain menyadarinya. Tidak ada gunanya. Aku adalah Iblis yang tak terkalahkan. Aku telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Aku dapat membalikkan dua energi kehidupan dan kematian. Bahkan jika kamu menembus tubuhku, kamu tidak dapat membunuhku. Iblis yang tak terkalahkan, Felipe, mencibir. Dia tidak takut. Dia bahkan ingin meraih pedang emas di tangan siaping dan menangkap Iblis Fengdu sepenuhnya. Kemampuan Ilahi ke-13, Kekuatan Pembunuh Dewa Siaping tidak senang atau sedih. Dia akhirnya menggunakan kemampuan ilahi terakhir dari Golden Slimae. Itu adalah kemampuan ilahi mengerikan yang lahir setelah melahap 108 keping pecahan artefak ilahi. Gemuruh Gelombang Segera, energi destruktif hitam melonjak dari kedalaman pedang emas. Tampaknya hal itu akan membawa kiamat yang tiada akhir. Ini juga tampak seperti runtuhnya alam semesta, berakhirnya suatu zaman, dan senja para dewa. Meski kekuatannya lemah, namun bisa menghancurkan segalanya. Semua hukum berubah menjadi ketiadaan sebelumnya. Sepertinya semuanya telah kembali ke keadaan semula. Tidak, tidak, tidak. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Iblis yang tak terkalahkan, Felipe, akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Seolah-olah kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan dunia bawah, dan bisa mengakhiri segala sesuatu di dunia. Meskipun dia adalah Iblis tak terkalahkan yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian, dia tidak dapat menahan kekuatan pembunuh dewa ini. Di bawah benturan kekuatan pembunuh dewa ini, keseimbangan hukum hidup dan mati hancur. Kekuatan hidup dan mati benar-benar tidak seimbang, dan bahkan kekuatan asal neraka di tubuhnya pun dilenyapkan. Ledakan gelombang. Dalam sekejap, Iblis tak terkalahkan Felipe mati. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bahkan jiwanya pun hancur. Terlebih lagi, kekuatan pembunuh dewa ini tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah membunuh Iblis tak terkalahkan Felipe, itu tampaknya berubah menjadi seberkas cahaya yang menakutkan, menembus ruang neraka, dan berangkat ke ruang yang jauh. Dong! Tidak jauh dari neraka infernal, ada sebuah pesawat neraka berukuran sedang. Sinar cahaya hitam langsung menghantam bidang neraka sedang ini. Dalam sekejap mata, pesawat neraka tingkat menengah itu hancur seperti telur. Kemudian, awan jamur hitam besar membubung ke udara. Semua Iblis di alam neraka sedang mati. Tidak ada satupun yang selamat. 2.820 Kekuatan pembunuh dewa, kekuatan macam apa ini? Sejujurnya, Siaping juga tercengang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan ini disebut kekuatan pembunuh dewa dan dikatakan mampu membunuh bahkan dewa, dia tidak menyangka kekuatan itu begitu kuat. Sebelumnya, dia hanya ingin mencobanya untuk melihat apakah dia bisa membunuh Iblis tak terkalahkan. Jika tidak bisa, dia mungkin harus memikirkan cara lain. Namun, kekuatan dari kekuatan pembunuh dewa ini berada di luar imajinasinya. Hanya sedikit kekuatan pembunuh dewa saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa Iblis tak terkalahkan Felipe, menyebabkan dia mati tanpa mampu melawan. Jika dia memiliki kekuatan Golden Slimes sebelumnya, dia pasti tidak akan membiarkan ketiga malaikat Rilem tak terkalahkan kembali hidup. Mereka semua akan mati secara tragis di kehampaan alam semesta. Terlalu kuat. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia merasa kekuatan ini sangat tidak menyenangkan. Isinya kekuatan mengerikan yang bisa mengakhiri segalanya dan menghancurkan segalanya. Bahkan hukum pun akan runtuh karenanya. Dia merasakan bahwa ini pastinya adalah kekuatan yang dapat membunuh para dewa, sebuah kekuatan yang dapat menyebabkan para dewa jatuh. Namun, Golden Slimes saat ini hanya memiliki sedikit kekuatan pembunuh dewa. Setelah menggunakan serangan ini, diperlukan setidaknya tiga bulan untuk pulih sepenuhnya. Jika aku bisa mengendalikan kekuatan ini, bukankah aku tidak akan terkalahkan? Siaping sangat terkejut. Dia diam-diam merasakan bahwa kekuatan pembunuh dewa dipenuhi dengan aura destruktif, tidak menyenangkan, dan aura lainnya, tapi tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan terkuat. Apa yang disebut kekuatan bukanlah hal yang tidak menyenangkan, gelap, atau apapun. Itu semua tergantung pada bagaimana pengguna menggunakannya. Tentu saja, jika seseorang tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, lain ceritanya. Pada saat ini, ketika bawahan Invincible Demon Felipe melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kamu pasti bercanda, Lord Felipe sudah mati, dibunuh oleh setan candu ini. Salah satu iblis primordial tanpa sadar menelan seteguk air liur, tenggorokannya menggeliat. Itu tidak mungkin, Lord Felipe adalah iblis yang tak terkalahkan. Tahukah kamu bahwa iblis yang tak terkalahkan adalah penguasan raka? Eksistensi setingkat raja, iblis tak terkalahkan, tahukah kamu itu? Bagaimana keberadaan seperti itu bisa dibunuh? Lelucon macam apa ini? Salah satu iblis primordial tidak dapat menerima kenyataan ini, dan dia meraung. Tapi Lord Felipe masih mati. Bahkan aura jiwanya telah menghilang. Dia ditikam sampai mati oleh iblis candu, iblis lain di sampingnya mau tidak mau berkata. Tentu saja ia tahu betapa menakutkannya Felipe. Dia telah menjelajahi alam infernal selama era yang tak terhitung jumlahnya, dan entah berapa kali dia bertarung melawan monster kosong. Dan mereka juga telah berulang kali menyaksikan kekuatan Felipe. Benar-benar luar biasa. Bahkan keberadaan level iblis tak terkalahkan tidak akan mampu membunuhnya. Namun keberadaan seperti itu telah ditikam sampai mati oleh iblis candu di depan semua orang. Mereka telah melihat hal ini terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Itu tidak mungkin dipalsukan. Dari-dari iblis. Lord Felipe terbunuh oleh ilusi. Dia, dari, Tuhan, dari peringkat, Dewa setan Tuhan, Dewa, dari setan Dewa. Setan kuno itu meraung. Rasanya ini hanyalah ilusi. Bagaimana iblis kuno bisa membunuh iblis Felipe yang tak terkalahkan? Jika ini bukan ilusi, lalu bagaimana mungkin? Ledakan. Saat iblis primordial selesai berbicara, pedang siaping menebas dari jauh. Ah. Iblis kuno mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia tidak bisa menolak. Seluruh tubuhnya langsung terbelah dua oleh cahaya pedang emas, bahkan jiwanya hancur berkeping-keping. Ini. Iblis kuno tercengang. Rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka yang sedingin es. Mas, tubuh mereka menggigil dan menggigil. Bagaimana ini bisa menjadi ilusi? Tidak ada yang lebih nyata dari ini. Bahkan iblis kuno dibunuh oleh iblis Cangdu dalam satu tebasan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan ini cukup untuk membuktikan kekuatan mengerikan dari Dimen Cangdu. Tidak diragukan lagi, iblis Cangdu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Di permukaan, itu tampak seperti Dimen Kuno. Namun kenyataannya, itu adalah hal yang tak terkalahkan. Alasan mereka tidak dapat merasakannya adalah karena mereka telah ditipu. Astaga, sungguh iblis tak terkalahkan yang hina dan tak tahu malu. Untuk membuat mereka menurunkan kewaspadaan, ia bahkan berpura-pura menjadi iblis kuno untuk menipu mereka. Iblis yang tak terkalahkan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dewa. Mereka tidak membutuhkan plot licik apapun. Tapi setan Cangdu ini berbeda. Itu tidak tahu malu. Meskipun telah mencapai alam tak terkalahkan, ia masih menggunakan segala macam trik. Mereka tidak takut pada yang lemah menggunakan trik. Yang mereka takuti adalah orang kuat yang tidak tahu malu. Iblis Cangdu Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Itu ada di sini untuk menindas yang lemah. Apakah kamu ingin hidup, atau kamu ingin mati? Siaping menatap kelompok setan dengan acuh tak acuh. Tentu saja kami ingin hidup. Iblis kuno menganggupkan kepala. Tidak satupun dari mereka ingin mati. Bahkan semut pun ingin hidup, apalagi iblis kuat seperti mereka. Meskipun Siaping sendirian saat ini, mereka tidak merasa kalah jumlah sama sekali. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah semut yang menghadapi dewa tertinggi. Bagus kalau kamu ingin hidup. Gabungkan dengan jejak dewa nether. Siaping melambaikan tangannya, garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya mulai mendidih. Ini dengan cepat memadatkan miliaran jejak dewa nether. Ini adalah kemampuan ilahi dari garis keturunannya, jejak dewa nether. Selama mereka menyatu dengan jejak dewa nether, para iblis ini akan menjadi tanggungan gagak emas neraka. Pada saat itu, hidup dan mati mereka berada di bawah kendalinya. Lebih baik mengendalikan iblis-iblis ini daripada membunuh mereka. Bagaimanapun, neraka yang terbakar masih membutuhkan sejumlah besar tentara iblis untuk menjaganya. Iblis kuno dan iblis kuno ini adalah prajurit terbaik untuk mencegah segala jenis penyerbu buta di masa depan. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, iblis kuno ini tidak berani melawan. Mereka membiarkan jejak dewa nether menyatu dengan lautan kesadaran mereka dan menjadi parasit di bagian terdalam jiwa mereka. Tidak lama kemudian, bawahan Demon Felipe yang tak terkalahkan ini semuanya menjadi bawahan Siaping. Benar, ada juga mayat Demon Felipe. Siaping melambaikan tangannya dan segera melemparkan mayat iblis Felipe yang rusak ke depan pohon dunia untuk dimakannya. Dia sangat menantikannya. Dia tidak tahu buah misterius semacam apa yang akan dipadatkan oleh pohon dunia setelah melahap mayat iblis Felipe. Setelah mengonsumsi buah seperti itu, basis budidayanya pasti akan meningkat pesat. Terima kasih telah menonton!